Ini tim pemerintah Kabupaten Bank, kita sama-sama sudah menyaksikan danan-anakupsi dalam tadi dan keputusannya sudah kita ketahui adalah bahwa seluruh danan-danan yang diletakkan oleh POMOT 1 maupun POMOT 2 baik terjadinya kejuangan-kejuangan pemidu, penyalahgunaan kekuasaan. Deputisme, abuse of power, penyalahgunaan Bansos, penyalahgunaan Sereka, penyalahgunaan PLT Kepala Daerah semua dinyatakan oleh mahkamah tidak terbukti dan tidak mempunyai alasan hukum terkaitnya ditolak oleh mahkamah konstitusi dan tadi putusannya adalah menolak pemohonan-pemohon seluruhnya dan seluruhnya ditolak. Dan itu persis yang sudah kami memunggakan sebelum-sebelum putusannya ini baik oleh Pak Pohon Masih Buan, Pak Pemah, Pak Mas Daya, Pak Pemungga Pak Pilih Gi, Pak Nikolai, Pak Pak Fahli Bahwet aku sudah mengadamalkan dari teman bahwa pemohon kedua pemohonan itu tidak mampu untuk membuktikan dari dalamnya dalam persidangan narasi-narasi saja tapi tidak ada bukti baik dari keterangan saksi keterangan tahli wampu juga dari alat-alat bukti yang di bawah persidangan bahkan depan menteri yang diminta untuk memohon dihadirkan seluruhnya memberikan keterangan yang bergolak-golak dengan apa yang diberhasilkan oleh kedua pemohon jadi putusan yang kita dengar sama-sama ini mahkamah khususin untuk menolak programan kedua pemohon seluruhnya wakti tindak lanjutnya selanjutnya adalah dilakukan oleh KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam mengambilnya presiden-presiden dari 2024 yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Ibran Rangka Bumi Taka selanjutnya kita juga sudah sama-sama mendengar tadi ada tiga orang hakim menyampaikan senti kopinya pendapat yang berbeda tapi seluruhnya punya pendapat yang hampir sama dan putusannya menurut mereka pertama adalah meminta seharusnya pada dikabungkan sebagian yaitu diwasalahkan pemilihan umum presiden ulang di beberapa provinsi di tanah lain tapi satu hal yang tegas adalah bahwa dalam putusan itu ketika diserti kopinya itu tidak menyinggung sama sekali tentang disqualifikasi sama sekali tidak ada jadi ketika yang diserti kopinya itu ya seharusnya mereka dikabungkan sebagian diadakan pemilihan umum presiden bagi musiden ulang di beberapa provinsi tapi tetap konekutnya adalah kesertanya adalah ketiga paskong yang ada jadi permohonan kedua pemohonan untuk mendiskualifikasi baik mengagumkan dua-duanya ataupun hanya Gibran saja itu ditolak oleh makamah posisi ini harus diingat betulnya jadi penjalanan Pak Gibran besar ya permohonannya ditolak untuk mengadispasi kedua beliau dan juga dalam umum perkara juga dari-dari yang dihubungkan ditolak oleh makamah posisi jadi meskipun ada tiga orang yang bisa di sini tapi sama sekali tidak berhubungan di keputusan makamah posisi ya ini bahwa pemohon permohonan kedua pemohonan ditolak seluruhnya oleh makamah posisi dan dengan demikian perkara ini dapat dikatakan kode-kode dipenangkan oleh Pak Prabowo Sugiyato dan Pak Gibran Kakabuging itu hanya penjelasan saya dan kami tersama seluruh tim pembinaan Prabowo Kipan ucapkan banyak terima kasih kepada para wartawan sahabat-sahabat wartawan semua yang telah mempublikasikan acara ini sehingga pada saksikan rakyat Indonesia dan juga kami menyampaikan kemuruan maaf dan sekiranya selama persidangan ini ada kata-kata yang tidak sepantasnya kami ucapkan lebih sekarang ini masih di bulan syawal mari kita saling maaf memaafkan satu sama lain dan kami menyampaikan atas nama juga Pak Prabowo juga menyampaikan salam hangat kepada seluruh rakyat Indonesia dan terima kasih atas dukungan sebagai besar rakyat Indonesia kepada kedua beliau dan hari ini MKM akan mensahkan kemenangan beliau dan beliau menjadi presiden dan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia baik yang memilih beliau ataupun yang tidak memilih beliau terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya Pak Koto Pak Kari Kis Pak Mata Pak Kari Banyol silahkan terima kasih teman-teman wartawan semuanya pertama-tama kita mocahkan puji syukur pada Tuhan yang mahu puasa karena hari ini kita sudah berhasil menyelesaikan pemeriksaan perkara perselisihan PHPU ya antara pas 001 03 02 dan KPU dan berjalan terus sampai sekarang semuanya dikasih hasil semuanya dan puji Tuhan juga karena kebetulan hasilnya juga menang kepada aslon nomor 2 itu ditetapkannya Prabowo Gibran sebagai Prabowo sebagai presiden Indonesia dan kemudian Bapak Gibran menjadi wakil presiden dari Indonesia dan terhitung setiap putusan tersebut Resmila dan sahlah bahwa Prabowo Gibran dan Prabowo dan Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan itu dulu pertama ya selamat kemudian kemenangan ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran bukan hanya kembangan kami tentunya ini adalah kebenangan bersama seluruh rakyat Indonesia dan kita jadikan itu menjadi kembangan bersama semua konsultasi berjalan berdebatan berjalan semua yang berjalan selama ini tetapi setiap putusan ini di ucapkan marilah kita bersatu kembali untuk membangun bangsa Indonesia dibawah kebimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bugin Raka teman-teman semuanya saya ingin memberikan gambaran singkat karena mungkin tidak semua mendengar putusan apa gambaran singkat karena selama ini kita kasih pancara apa gambaran singkat sebenarnya putusan daripada makam konstitusi tadi Pak Yulia sudah katakan putusan ini ada di sentik lima yang menyatakan bulat untuk menyatakan menerima dan yang menolak permohonan dari 01-03 tapi ada tiga orang yang mulai melakukan disenting dimana dua hak konstitusi menyatakan diinginkannya dilakukannya base-u di beberapa daerah tertentu ke arah hal ini nah selama ini kita jelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya ini kita mengatakan mahkamah konstitusi tidak berwenang dengan alasan ada undang-undang Pemilu yang mengatakan bahwa sebenarnya penanggaraan administratif itu hanya menjadi kewenangan daripada bawah hari ini kita lihat ada putusan yang menjadi perhatian kita ternyata mahkamah konstitusi menyatakan dirinya berwenang alasannya dia berwenang adalah dia mengatakan bahwa mereka ingin menjaga menguasi siapa tahu kalau kalau bahwa sebenarnya tidak menyelaskan dengan undang-undang secara optimal maka mereka akan memiksa itu alasan utamanya dari makam konstitusi ini mengatakan kami berwenang untuk menangani perkara ini tetapi satu hal yang harus kita perhatikan ketika makamah konstitusi menangani dia meskipun dia mengatakan dia berwenang tetapi dia tetap tunduk dan menghormati semua apa yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga di dalam pertimbangannya hakikat kapal susu melatakan karena pegaduan-pegaduan ini telah dianjukan ke Bawaslu dan Bawaslu telah menindah lanjutin pengaduan-pengaduan atau juga pelanggaran-pelanggaran yang diajukan 0103 ini ke Bawaslu dan Bawaslu sudah menindah menindah maka makamah konstitusi menyatakan tidak terbukti lagi ada pelanggaran terhadap dugaan-dugaan kecurangan yang digunuhkan oleh 0103 tapi tidak dilaporkan atau tidak diajukan ke Bawaslu makamah konstitusi memberikan pendapat bahwa mereka telah melepaskan haknya untuk melaporkan itu karena mereka tidak melaporkan jadi haknya untuk mengadu telah dianggap lepas sehingga tidak dipantas dan patut diadili di makamah konstitusi itulah sebabnya makamah konstitusi konsisten jadi kita dapat berhadu putusan yang baru sekarang sama dengan putusan tahun 2019 bahwa mereka beronan tapi makamah konstitusi tetap berhak berkundung dan menghormati semua hak-hak dan lembaga daripada Bawaslu ketiga kita selama ini mempersuatkan tentang adikus murai disini telah jelas kita lihat mahkamah tegas kenyataan tadi bahwa telah membaca semua permohonan dari adikus murai tetapi kami tidak melihat mahkamah mempertimbangkan semua pendapat-pendapat daripada adikus murai jadi seperti saya sampai sebelumnya itu sebenarnya kebenaran maka konstitusi tapi tegas dari bahkan mahkamah akan membaca tapi sama sekali tidak dipertimbangkan satu pun permohonan dari adikus murai tidak dipertimbangkan oleh adikus murai nah saya bisa mengaluh atas hal ini karena mungkin tapi ini tak pendapatnya kalau itu dibiarkan berkembang adikus murai ini di setiap pendadilan maka mungkin akan berpotensi menjadi intervensi kepada mahkamah maupun kepada pendadilan tapi itu pendapat pribadi saya tapi mungkin ya itu sebabnya mahkamah tidak mempertimbangkannya jadi hari ini teman-teman semuanya dasar daripada mahkamah konstitusi mengatakan dari semua jadi kita perhatikan tadi dulu satu persatu mahkamah telah menguraikan seluruh pengaduan dugaan kecurangan oleh 01 maupun 03 satu persatu makanya panjang dan semua satu persatu oleh mahkamah konstitusi dipertimbangkan satu persatu tetapi satu pun tidak ada yang terbukti ini jadi kalau kita selama ini mohon memang mohon maaf ya kalau kita kata selama ini hanyalah semacam narasi saja asumsi ya sekarang terbukti karena mahkamah konstitusi semua satu persatu terimbangkan kerjataan satu pun tidak terbukti akan dasar itulah meskipun mahkamah konstitusi berulang tetapi mereka memiksa tidak terbukti satu pun dari dia yang juga 01 03 akhirnya mahkamah konstitusi menolak seluruh gugatan pemohon dari 01 wapun dari 03 sehingga Prabowo Subianto resmi menjadi presiden Indonesia dibikin juga Gibran raka-baka resmi menjadi wakil presiden Indonesia dan kita hormati ini dan tidak ada lagi upaya hukum apapun terhadap keputusan ini dan inilah yang terakhir dari semua proses pemuli dan kita tidak menunggu penetapan ke presiden nanti ke presiden di bulan Oktober nanti demikian pernyataan kami mungkin disampaikan oleh Pak 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 salam dan terima kasih juga kepada semua tim atau Pak yang ada disini Pak Yusri Pak 45 orang terima kasih ada semua diri payahnya ya mohon maaf kalau ada hasil yang udah bagus tapi selapainnya kita pokok selalu menjari masalah terima kasih video input oke sejak awal perbalik dari saksi dan bukti saya curiga kepada dua hakim saya selalu bisik-bisik kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 01-03 langsung dicecar kalau itu menugikan kesungguan saya tidak saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti ini akan disentik yaitu profit NU dan saldi isi dari awal persidangan saya sudah mengatakan pasti disentik gak apa-apa ini begitu tapi saya pribadi ya kita siapa yang jadi ada tiga disentik dua diantaranya adalah saldi istra sama NU yang dari awal saya sudah curiga dia bakal disentik atau tidak akan adanya untuk menangkan kesungguan ya yang aneh lagi pendapatnya Profesor ini adalah dia mengatakan dia tidak melihat bar sosi dunia BPN ini benar-benar aneh banget itu orang ya benar dia bilang begini tadi dia tidak melihat ada bar sosi yang BPN yang kedua saldi istra mengatakan kalau memang bar sosi itu ada tapi dia bilang masih menjaga BPN yang paling aneh lagi makanya dari kemarin itu saya suara tunggu pada saldi istra sereka dulu saya dipentak sama aja gara-gara saya kotos sereka karena sereka itu sudah tidak dipakai yang dipakai adalah ternyata dia juga disentik setuju dia sama pendapat gue itu ya jadi kemarin gue dipentak saya dari sini ya jadi sekali lagi dua dari yang disentik itu saya cuiga dari awal cuiga dari awal sangat serius saya asal yang bertanya selalu yang mengarah merugikan kosong dua saya tidak mau banyak kita akan terhadir lakukan oleh kedua-dua saya kita ini soli saya sudah bukan anda sendiri ini jadi buku saya keses 25 judulnya perawal gebram presiden dan madu kesen dari urah 519 halaman katanya siapa kasih tidak ada semua tidak ada jadi 519 halaman ini buku saya keses 25 semua saya dapat dari abu istri dari itu beliau adalah itu saya dan saya yang dipanya adalah hukum adus kebea ini buku di mana ini buku saya kees 25 semua apa yang boleh katakan di sini dan beruntung hari ini keputusannya memang bergabungan jadi judulnya presiden dan wadu presiden yang mau pesan 50 terima kasih saya mungkin singkat saja tadi banyak hal sudah disampaikan pengantarnya oleh Profesor Yusril kemudian Profesor Oto sama Pak Holtman sama Pak Wajekan Dikis ini salah satu agenda ketatan negaranya yang sangat penting bahwa hari ini adalah segala perselisihan telah selesai dan seperti disampaikan Pak Yusril selanjutnya APU akan memindahkan duti putusan ini dengan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden yang secara konstitusional itu dilangsungkan nanti pada tahun 20 Oktober 2020 itu satu hal yang kedua putusan berkada 01 dan 02 hari ini ini putusan yang sangat maju sebenarnya sangat majunya kenapa selama ini yang seolah-olah diasumsikan bahwa mahkamah konstitusi sebagai mahkamah kalkulator faktanya itu mahkamah konstitusi ternyata mengadili hal-hal yang secara kualitatif sebenarnya jadi seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan tadi itu semua kualitatif tidak ada sama sekali yang sifatnya kalkulatif seperti misalkan disampaikan dalam bisenting oleh yang mulia tiga hakim konstitusi tadi jadi mahkamah konstitusi pada bahasa ini sudah melakukan itu ada lompatan besar yang sudah dilakukan itu yang kedua yang ketiga hal yang sangat maju adalah perbaikan tata kewola pemilu itu telah di eksklusifkan dalam putusan itu sendiri jadi dalam putusan MK itu ada mandat konstitusional yang diberikan kepada DPR untuk perbaikan tata kewola melalui revisi undang-undang 7 2017 kemudian diperintahkan kepada KPU untuk memperbaiki tata kewola bawah seluruh untuk memperbaiki tata kewola jadi semua itu dikirimkan melalui putusan yang terakhir ini jadi bagi kita ini adalah satu putusan yang sangat maju salah satu putusan yang sangat progresif disamping memang pada dasarnya menolak permohonan-pemohon secara kecelerahan jadi permohonan-pemohon itu sebenarnya bukan karena mahkamah tidak berwenang mahkamah berwenang mengadili perkara ini tetapi pemohon gagal dalam membuktikan seluruh dalil-dalil seluruh permohonan-pemohon secara keseluruhan dengan demikian kami menganggap bahwa seperti yang kami katakan setiap perkara ada akhirnya maka hari ini merupakan puncak dari seluruh perselisihan yang terjadi selama ini dengan demikian marilah kita bersama untuk mempaham-paham sama negara terima produk pemilu ini yang telah disahkan melalui putusan mahkamah konstitusi hari ini sebagai satu kemenangan bangsa satu kemenangan rakyat secara keseluruhan hari ini Prabowo Gibran sebagai presiden Republik Indonesia bukan hari ini menjadi partai koalisi tapi pada dasarnya menjadi presiden untuk seluruh rakyat Republik Indonesia mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini terima kasih terima kasih